Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Baik anak-anakku Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzukni fahman Ya Allah tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin Anak-anakku hari ini kita akan belajar tematik dengan tema pahlawanku Kalian simak baik-baik video berikut ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Hari ini kita akan membahas mengenai Tokoh perjuangan dan menggali informasi Serta membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks non fiksi Baik anak-anakku semuanya Pertama kita akan membahas mengenai tokoh perjuangan Ada yang berasal pada masa kerajaan dan ada yang berasal pada masa kemerdekaan Yang berasal pada masa kerajaan diantaranya adalah Dari kerajaan Islam ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh Beliau berusia 13 tahun memimpin pasukan Aceh berperang melawan Portugis Kegigihannya melawan Portugis Membuatnya diangkat menjadi Sultan Dan pada masa dipimpinnya kerajaan Aceh mencapai kejayaan Selanjutnya Ada Kerajaan Mataram Yaitu Tokohnya bernama Pangeran Diponegoro Kerajaan Mataram berada di daerah Yogyakarta Pangeran Diponegoro Dikenal Karena kecintaan terhadap rakyatnya Beliau marah terhadap Belanda Yang tidak menghargai Adat istiadat Dan mematok pajak Yang membebani rakyat Mataram Dengan semangat juang yang besar Pangeran Diponegoro berhasil mengajak rakyat Jawa Berperang melawan Belanda Hingga 15.000 tentara Belanda Tewas dalam peperangan besar Dan Perang Diponegoro Sangat terkenal Dalam Peperangan dunia Selanjutnya Ada tokoh Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin Atau yang diberi julukan Ayam Jantan Dari Timur oleh Belanda ini Karena Beliau memiliki keberanian Beliau berasal dari kerajaan Goa Menolak kerjasama dengan Belanda Karena Belanda dianggap merugikan rakyatnya Dan dengan keberaniannya beliau Melawan 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 Belanda Selanjutnya Ada Raden Patah dari kerajaan Demak Yang memajukan rakyatnya Selanjutnya Selain dari kerajaan Islam Ada juga Tokoh perjuangan dari kerajaan Hindu Tokoh dari kerajaan Hindu Di antaranya adalah Hayam Wuruk Hayam Wuruk merupakan Salah satu raja dari kerajaan Majapahit Saat dipimpinnya Kerajaan Majapahit Mencapai kejayaan Beliau menggunakan pajak dan upeti Untuk kesejahteraan rakyatnya Dan memajukan pertanian Serta menjalin hubungan baik Dengan wilayah-wilayah lain Di luar kerajaan Majapahit Hayam Wuruk memiliki Mahapati Yang dikenal Gigih Dan memiliki tekat yang kuat Kerajaan Majapahit Merupakan kerajaan Hindu terbesar Di Pulau Jawa Kegigihan dan tekat yang kuat Dari Gajah Mada Membuatnya bersumpah Dimana sumpahnya dikenal oleh banyak orang Yaitu Sumpah Palapa Beliau bercita-cita Untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara Dan dalam sumpahnya Tidak akan memakan Palapa Sebelum berhasil Menyatukan wilayah-wilayah Nusantara Selanjutnya Ada Raja Purnawarman Beliau merupakan Dari kerajaan Tarumanegara Kerajaan Tarumanegara Merupakan kerajaan Hindu pertama Di Pulau Jawa Jasa-jasanya Terhadap rakyatnya Yaitu Mengatasi banjir Dan membuat saluran irigasi Sehingga Rakyatnya Tidak mengalami Kekeringan Dan kebanjiran Karena berkat Rasa cinta Kepada rakyatnya Raja Purnawarman Dicintai oleh rakyatnya Baik anak-anakku Selanjutnya Ada Tokoh Perjuangan Di Masa Kemerdekaan Yang pertama Yaitu General Sudirman General Sudirman Merupakan Pemimpin Pasukan Yang Sangat Tangguh Beliau Melawan Pasukan Penjajah Dengan Sistem Grilia Yaitu Melaksanakan Peperangan Di Dalam Hutan Dengan Semangat Perjuangnya Beliau Bertekad Akan Menyumbangkan Segenap Jiwa dan Raganya Demi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Meskipun Dalam Keadaan Sakit Beliau Tetap Berjuang Melawan Penjajah Selanjutnya Ada Ada tokoh Yang bernama Soekarno Atau Insinyur Soekarno Beliau Merupakan Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Dan Diangkat Menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia Selanjutnya Selanjutnya Ada tokoh Pejuang Perempuan Dari Aceh Yaitu Cud Nyadin Cud Cud Nyadin Merupakan Pahlawan Wanita Dari Aceh Yang memiliki Keberanian Luar biasa Karena Keberaniannya Sampai Sampai Belanda Membuangnya Keluar dari Aceh Hingga Ke daerah Sumedang Selanjutnya Ada tokoh Yang bernama Bung Tomo Bung Tomo Merupakan Pahlawan Dari daerah Surabaya Dengan Pengorbanan Yang sangat Dan semangat Yang kuat Beliau Mampu Membangkitkan Semangat Berkorban Seluruh Arek-arek Surabaya Melalui Pidatonya Yang sangat Lantang Untuk Melawan Penjajah Karena Kehebatannya Dalam Berpidato Bung Tomo Mampu Mengobarkan Semangat Sehingga Rakyat Surabaya Bertempur Habis-habisan Melawan Pasukan Penjajah Selain itu Ada juga Dokter Cipto Mangun Kusumo Beliau Merupakan Pejuang Persiapan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Karena Rasa Tidak Teganya Terhadap Penderitaan Rakyat Membuatnya Mendirikan Sebuah Organisasi Yang Bertujuan Untuk Mencapai Kemerdekaan Selain Tokoh-tokoh Tersebut Ada Juga Raden Ajeng Kartini Dan Dewi Sartika Mereka Merupakan Tokoh Pejuang Wanita Yang Mampu Memajukan Wanita Sehingga Pada Masanya Wanita Dapat Bersekolah Kembali Dan Mengenyam Pendidikan Selanjutnya Setelah Kita Mengenal Tokoh-tokoh Pejuang Dari Masa Kerajaan Dan Masa Kemerdekaan Kita Dapat Menggali Informasi Dari Sebuah Tekst Bacaan Ketika Kita Ingin Mengenal Seorang Pahlawan Maka Kita Dapat Membacanya Dari Kisahnya Dalam Sebuah Tekst Non Fiksi Dari Tekst Non Fiksi Tersebut Kita Dapat Mencari Informasi Sehingga Kita Dapat Mengetahui Isi Dan Memahami Makna Dari Tekst Bacaan Tersebut Setelah Kita Mampu Menggali Informasi Dari Sebuah Tekst Maka Kita Dapat Membandingkan Informasi Sebelum Dan Sesudah Membaca Tekst Bacaan Caranya Jika Kita Belum Membaca Tekst Bacaan Tentu Pengetahuan Kita Terbatas Dengan Apa Yang Kita Tahu Saja Sementara Sementara Jika Kita Sudah Membaca Sebuah Tekst Tentu Pengetahuan Kita Akan Bertambah Dari Sebelumnya Menjadi Lebih Banyak Setelah Kita Membaca Tekst Tersebut Untuk Itu Perlu Kita Ingat Semua Orang-orang Cerdas Yang Ada Di Dunia Memiliki Tingkat Baca Yang Tinggi Dan Gemar Membaca Kita Harus Meniru Kebiasaan Baik Tersebut Ya Baik Anak-anakku Kiranya Cukup Sekian Yang Dapat Bapak Sampaikan Jika Ada Hal-hal Yang Belum Kalian Mengerti Dan Kalian Belum Pahami Kalian Dapat Menanyakan Kepada Bapak Dan Ibu Guru Kita Masing-masing Sekian Dari Bapak Mudah-mudahan Kalian Mengerti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Anak-anak Sudah Menyaksikannya Kan Mudah-mudahan Kalian bisa Memahami Apa yang Dijelaskan Ya Jika Kalian Belum Memahami Apa yang Dijelaskan Atau Masih Ada yang Ingin Ditanyakan Silahkan Kalian Tanyakan Kepada Bapak Dan Ibu Guru Bapak Cukupkan Pertemuan Hari Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Yerobil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh